Selamat siang teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas video best practice dan best practice mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Mungkin untuk yang pertama kita lihat dulu video mengenai best practice-nya dulu. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi. Itu teman-teman yang mungkin selanjutnya mungkin dari video yang kita sudah saksikan bersama tadi. Untuk yang pertama terkait video best practice yaitu menunjukkan adanya transformasi digital pada Kementerian BPN dari pekerjaan yang awalnya dilakukan secara manual atau konvensional menjadi berkursus teknologi secara digital. Kemudian mungkin bisa diajukan komentar dari masing-masing teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rehan dulu ya untuk menyampaikan komentarnya terkait video best practice tadi seperti apa. Terima kasih kesempatannya Mbak Paradiba dari video yang tadi kita saksikan. Diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peradaban menuntut kita pada zaman yang serba digital efektif dan efisien. Video tadi menunjukkan sebagai pelayan masyarakat yang smart, kita harus mampu melakukan perubahan dari layanan manual menjadi layanan digital. Kita membekali diri sebagai ASN dengan literasi digital agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, adaptif, memenuhi perkembangan zaman, melek teknologi untuk kemajuan. Dan dari video tadi sudah mewakili Kementerian ATR BPN sebagai smart ASN. Ya berarti tadi video tersebut sudah menunjukkan bahwa Kementerian ATR BPN ini sudah menerapkan konsep smart ASN dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya mungkin dari Mbak Khaironotis Nisa bisa menyampaikan komentarnya seperti apa terkait video tadi. Terima kasih atas persempatannya Mbak Faradiba berdasarkan video yang telah ditambahkan tadi dengan adanya inovasi baru terkait ke pengurusan tanah dan layanan informasi pertanahan, lalu keperpohonan menjadi lebih jelas dan tidak berbelit-belit. Hal ini mencerminkan nilai manajemen ASN yaitu nilai profesionalitas, serta nilai efektif dan efisien. Karena dengan adanya aplikasi loketku dan juga website ppid.otrbpn.go.id dapat membuat efektivitas waktu, pelayanan yang cepat tanggap, serta hemat tenaga. Hal ini juga mencerminkan nilai smart ASN yaitu penguasaan teknologi informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembali lagi ke Mbak Faradiba. Ya benar Mbak, video tadi sudah mencerminkan bahwa efektifitas waktu dan tenaga menjadi lebih baik lagi ya. Nah mungkin yang selanjutnya dari Mas Regan, mungkin Anda tanggapan seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Farah, isin berkomentar teman-teman terkait video best practice yang barusan telah kita saksikan bersama. Jadi menurut saya dengan adanya pelayanan tersebut, maka dapat memberikan transparasi dalam biaya kepengurusan permohonan tanah. Sehingga dapat mencegah terjadinya pungli yang biasa terjadi di lapangan. Di mana seperti kita ketahui, pungli di lapangan sering terjadi. Yang diakibatkan kurangnya transparansi dalam biaya kepengurusan permohonan tanah. Dan yang kedua, untuk informasi terkait kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon untuk pengajuan permohonan kepengurusan tanah menjadi lebih jelas. Sehingga permohonan, sorry, sehingga pemohon dapat menghemat waktu dalam menyiapkan kelengkapan dokumen seperti itu. Terima kasih. Memang kejadian pungli ini harus bisa dikurangi dan dicegah dengan adanya transformasi digital itu sendiri. Mungkin yang selanjutnya ada komentar dari Mas Rifki Haji, bisa menyampaikan tanggapannya terkait video tadi seperti apa. Ya, terima kasih Mbak Farah, sudah diberi waktu. Di sini mungkin saya menyoroti tentang perkembangan infrastruktur ya. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi pada pidato pelantikannya. Di mana Bapak Jokowi sendiri menyampaikan kita harus mengembangkan SDM kita, mengembangkan infrastrukturnya. Nah, di sini menurut saya digitalisasi pelayanan ini termasuk perkembangan infrastruktur maksud saya. Selain itu ada penyederhanaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. Selain itu, kita juga diminta untuk memberi pelayanan publik yang maksimal sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Di mana di sini ada di poin pelayanan, berorientasi pelayanan. Yaitu Mbak Farah, terima kasih. Ya, teman-teman. Dari video tadi mungkin sudah cukup ya terkait tanggapan dan komentar dari teman-teman. Bagaimana kalau kita beralih ke video selanjutnya terkait bad practice penanapan manajemen ASN dan SmartASN. Hari ini, penyedik Subdit Harda di Treskrimum, Polda, Metro Jaya, membeledah kantong beden Pertama Nasional Jakarta Selatan di Jalan Haji Nawi, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Polisi menyebut empat pejabat BPN diduga terlibat dalam kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi. Salah satunya termasuk kasus sertifikat tanah milik keluarga artis Nirina Zubir. Penggeledahan dilakukan setelah polisi menciduk keterlibatan pejabat BPN Jakarta Selatan dalam sindikat mafia tanah milik keluarga selebritas Nirina Zubir terbongkar. Dari video tersebut, teman-teman terlihat bahwa adanya kasus sindikat mafia tanah yang menerbitkan sertifikat palsu dan merugikan banyak orang. Kasus ini juga melibatkan selebritas Nirina Zubir sebagai pihak yang dirugikan. Dari berita juga diketahui adanya akses ilegal oleh mafia tanah yang seharusnya bisa dijaga kerahasiaannya. Terlihat ya tadi di video bahwa konsep Smart ASN terkait transformasi digital dan literasi digital belum diterapkan sepenuhnya di kantor administratif Jakarta Selatan. Selanjutnya bisa dipaparkan mungkin tanggapan atau komentar dari teman-teman dimulai dari masalah yang dulu ya. Terima kasih kesempatannya dari Mbak Paradiba terkait tanyaan tadi. Dapat kita lihat bahwa ASN yang ditangkap tadi telah melanggar kode etik ASN tidak menjerminkan etika yang harusnya dipunyai oleh setiap ASN. Entah itu etika bernegara yaitu mengaktif peraturan perundang-undangan, apa itu akuntabel, atau juga tentang kejujuran. Berikut juga etika dalam berorganisasi di mana dia menyalahgunakan tugas dan menyenangnya, juga tidak mengikuti standar operasional kerja, dan juga dalam etika dalam bermasyarakat di mana korban merupakan masyarakat yang harusnya mendapatkan pelayanan yang optimal. Juga ASN tersebut cenderung memberikan pelayanan diskriminatif dan tidak terbuka. Terima kasih Mbak Paradiba. Ya memang pelayanan harusnya kan tidak berorientasi pada latar belakangnya seperti apa ya teman-teman ya. Mungkin selanjutnya Mbak Fahiro Tunisa bisa menyampaikan komentarnya terkait video bad practice tadi? Baik, izin menambahkan terkait video bad practice yang baru saja kita saksikan tadi, bahwa kasus Pavia Tanah yang melibatkan empat pejabat BPN dari kantor pertanahan Kota Jakarta Selatan dengan keterkaitannya dengan nilai manajemen ASN yaitu profesionalitas. Ketika seorang ASN dan para pelaku pertanahan memiliki sifat profesionalisme khususnya pada nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan yang baik, maka kasus seperti mafia tanah tersebut dapat diminimalisir. Kemudian jika dilihat dari nilai-nilai smart ASN, kasus mafia tanah tersebut tidak mencerminkan nilai integritas di mana kita sebagai seorang ASN harusnya memiliki komitmen untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh instansi dan kita juga bertanggung jawab untuk menjaga nama banking instansi. Sekian saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Paradiba. Ya, emang sebagai ASN kita harus memiliki rasa loyal seperti memberikan kontribusi pada tujuan dan bisi-misi instansi serta menjaga nama banking instansi ya teman-teman ya. Dari Mas Regan mungkin ada tanggapan atas terjadinya kasus mafia tanah tadi seperti apa? Baik, terima kasih sebelumnya atas persempatannya Mbak Barat. Nah, izin berpengentar ke teman-teman terkait video back practice yang telah kita saksikan bersama tadi yaitu kasus tentang mafia tanah yang dilakukan oleh Oknum Pejabat PPN. Jadi perilaku dari Oknum Pejabat PPN tersebut tentunya telah melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, jumto pasal 250 peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen BNS. Pada pasal 87 ayat 4 undang-undang tersebut yaitu berbunyi, setiap PNS yang melakukan kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkotika, maka dapat diberhentikan secara tidak hormat. Maka dari itu Oknum Pejabat PPN yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat berujung pada pemberhentian secara tidak hormat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Terima kasih, Mbak Farang. Ya, memang sesuai dengan peraturan di manajemen ASN, bahwa kita harus berlaku baik, ya teman-teman. Untuk selanjutnya, dari Mas Rifki Aji, mungkin bisa menyampaikan komentarnya terkait kasus tadi bagaimana? Ya, terima kasih, Mbak Farah, atas waktunya. Di sini, mungkin saya sedikit menanggapi tentang isu Smart ASN-nya, ya. Smart ASN di sini terkait dengan digitalisasi pelayanan. Seperti yang disampaikan Bapak Wakil Menteri kita, Bapak Raja Juli Antoni, di mana apabila pelayanan digital ini sudah maksimal, maka KKN itu akan bisa diminimalisir. Karena jika pelayanan secara digital ini sudah maksimal, akan ada peningkatan di akuntabilitas, kecepatan, efisien, dan transparansinya. Mungkin itu, Mbak, yang dapat saya tanggapi dari video tadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Farah. Ya, dari tanggapan atau komentar teman-teman tadi, dengan menggunakan teknik analisis FISBON ini, yang 6M, jadi bisa diketahui nanti beberapa penyebab isu mafian tanah yang menerbitkan secara semikat palsu ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dari mesin, itu adanya kurangnya penerapan pelayanan secara digital. Belum sempurnanya platform digital yang disediakan, dan kurangnya aman platform website atau aplikasi yang sudah ada. Terbukti tadi kan adanya yang pembobolan itu dari pihak mafian tanahnya. Dan penerapan empat pilihan literasi digital ini terkait safety belum diterapkan secara sepenuhnya. Yang kedua, itu metode proses pelayanan di kantor pertanahan ini yang cukup berbelit-belit. Yang ketiga, yaitu men moral atau pegawai yang lemah, kurangnya integritas dari pegawai. Yang keempat, yaitu material, kurangnya edukasi, sosialisasi, dan pengarahan pada masyarakat. Terkaitnya ada aplikasi berbasis digital yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan permohonan dokumennya. Yang kelima, yaitu ada measurement, kurang tegasnya pengawasan dan sanksi yang diberikan saat pelanggaran terjadi. Jadi, kasus-kasus mafia tanah ini banyak terjadi. Yang terakhir, yaitu ada modern nature atau lingkungan masyarakat yang masih sering memberi tips dan mendukung adanya mafia tanah ini. Seperti memanfaatkan adanya pihak-pihak luar yang dapat mengurus dokumen pertanahan. Akibat dari ini semua, perugikan masyarakat dan pegawai BPN, baik dari segi materi maupun non-materi. Jadi, dari diskusi dalam Zoom meeting ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen ASN dan smart ASN yang baik sangat penting agar dapat mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar ideologi Pancasila dan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga ke depannya dapat diwujudkan konsep smart governance yang lebih baik. Begitu, teman-teman. Mungkin bisa kita akhiri diskusi Zoom pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.